orang tahu udah deh jangan jangan pindah wis tetap di persebaya aja padahal waktu itu pak kalau saya nggak pindah dari persebaya saya nggak bisa dipanggil timnas padahal tahun ini tahun kesempatan saya terakhir untuk usia 23 saya dipanggil timnas waktu itu gitu akhirnya karena gimana lagi nggak dapet restu orang tua akhirnya saya jadi gimana ya serba salah juga di sisi lain saya ingin mengejar karir ke timnas akhirnya ya wis batal wis saya ngomong ke Pak Gede waktu itu langsung send kontrak sama waktu itu ada Pak Gede kotak sama aku tipnu kalau itu kalau nggak salah itu langsung dat surat kontrak langsung disobek depan saya udah kalau itu batal nggak papa langsung disobek ya sudah akhirnya ya beneran terjadi efeknya saya nggak dipanggil timnas selamat sore kawan-kawan kenapa sore karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola setelah absen satu hari ini Oma Balbalan menyapa kembali teman-teman menyapa kembali kawan-kawan nah sore kali ini Oma Balbalan bertamu di rumah Aulia Arti mantan pemain Persebahaya Surabaya yang sekarang main di Deltra sih iya pulang kampung siap 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 pulang kampung selamat sore sore mas gimana kabarnya alhamdulillah sehat terwaras alhamdulillah amin 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 soalnya sepertinya jangkotnya tambah doang hehehe rambutnya yuk di semir ya iya saya ingin nombi hehehe ini selain main sepak bola sekarang kan masih kan ya masih sekarang di Deltras ini ya masih nah sekarang di Deltras ini selain main bola juga sudah sudah buka usaha ini alhamdulillah hmm berkat dari pandemi kemarin akhirnya alhamdulillah bisa ngeretis usaha parfum hmm nam mana namanya namanya Anbi Parfum dimana saja ini toko nya ini Anbi Parfum yang pertama alhamdulillah buka di Pagerwojo Pagerwojo setelah jalan kurang lebih ini satu tahun setengah alhamdulillah buka satu lagi di Sepande dekat lapangan Sepande dua-duanya dekat lapangan ya lapangan Pagerwojo sama lapangan Sepande dua-duanya di Sidoarjo ini iya kalau yang Pagerwojo itu gak jauh dari Transmart Transmart kalau yang Sepande ini gak jauh dari lapangan Sepande ya lapangan Sepande ini tempat lahirnya Jainuri ya bener hmm pilihan parfum ini kenapa ini? awal pilihan parfum kemarin sih banyak sih ide-ide usaha cuman atas saran Bapak bikin usaha yang sesuai kalau bisa sesuai agama sesuai sunanya agama kan menyarankan berdagang dan dari dagang itu kembali lagi ke agama apa kira-kira yang bagus kebetulan kemarin kan saya pernah mencoba jualan baju muslim pernah hmm akhirnya karena baju muslim menurutku momen cuman momen dari lebaran kan akhirnya tak ulik-ulik lagi belajar akhirnya ketemu parfum kebetulan saya kan suka parfum akhirnya orang tua menyetujui saya belajar pas ada momen pandemi berhenti baru bisa fokus akhirnya ya wis bapak wis nekat bismillah dipelajari mumpung momennya pas kamu dirumah bisa mempelajari Alhamdulillah langsung buka toko itu langsung dua ini istimewa ini wah ini pemain bola yang pengusaha ini ini parfumnya ngeracik sendiri berarti ngeracik sendiri kalau bebet kan tetap bebet dari di luar macem-macem dari Swiss dari Spanyol dari Barcelona juga ada cuman terus di toko itu baru saya yang ngeracik ada perbandingan-perbandingan yang harus diracik lah istilah ya dan Alhamdulillah ya bisa lah nggak nggak susah-susah banget istilah ya hmm ini pemain bola yang pengusaha ini langkah ini biasanya kan setelah main bola baru berpikiran usahanya ini masih main bola sudah berpikir usaha Alhamdulillah istimewa ini memang istimewa nah ini kalau ngomong soal sepak bola ini awliya mundur jauh ke belakang ya setau saya karena kan dulu waktu masih awliya masih kecil itu kebetulan saya berteman sama bapaknya iya 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 setau saya dulu ikut latihannya sama mas wahyu ya iya orang tuanya luki wahyu bapaknya luki wahyu bapaknya luki wahyu ini kan mas wahyu kan posisinya ada di klagen ya kalau nggak kan ya ke cahaya muda yang warna ayu nah kamu dari luar dari luar kampung itu lingkup itu kok bisa bertemu disana dulu gimana awalnya kan dulu saya SSB itu di dolog dolog jatim cuman karena kedekatan mas wahyu sama bapak udah kenal dari dulu kebetulan waktu itu kan saya dolog dari SD kan lapangnya nggak enggak besar dolog kan SSB ya nah dari ngobrol ketemu sama mas wahyu itu akhirnya dari lapan yang besar mas sudah progresnya awliya ini udah untuk lapan besar bukan lapan kecil lagi itu akhirnya saya diajak untuk gabung kesitu waktu itu dari SD itu dari situ kan banyak contoh pemain-pemain senior kan iya dari sana kan dari causton nuruluda butaji itu kan terus waktu itu generasinya yang paling kecil ya saya sama luki di atasku generasinya itu mas hariono iya iya terus amat faiz perapersi kediri itu oh iya itu generasinya waktu itu masih junior ada ini juga ya arif arianto arif arianto bener arif arianto itu akhirnya disitu keluar dari dolog itu gabung SSB cawe muda sama klagen sekitarnya itu iya jadi memang dari kecil berarti akhirnya gandeng-remen gandeng terus kemana-mana sama luki terus randy irwan sama randy sama randy sama randy juga sama randy kebetulan yang seumuran kan saya sama luki randy kalau randy kan sempurna sama arif arianto iya sama mas hariono itu hmm nah itu proses itu sampai ikut mas mahyu terus ya sampai kompetisi internal persebaya sama persida kan ada indomaret itu ya iya ada dua dua tim internal sudarjo sama internal surabaya itu ikut dua-duanya enggak waktu itu saya waktu masih junior masih diterjunkan ke internal sudarjo dulu yang senior-senior yang istilahnya sudah mumpuni di internal surabaya baru setahun kurang lebih itu saya internal sudarjo sempet akhirnya terpanggil itu deltras junior sama persida junior dari satu musim itu akhirnya kan waktu itu kan luki dipanggil di persebaya junior iya iya nah begitu kan kita ketemu satu grup setelah setahun kemudian saya dipindah ke internal surabaya sampai akhirnya ke pantau untuk seleksi persebaya junior itu berarti waktu internal persebaya itu masih sempet main sama luki sama hariono ya sempet kalau sama dari kan cuman waktu itu saya kan enggak enggak cara main masih itu yang di surabaya kan mulai kelas bawah kan iya kelas dua baru naik ke kelas satu baru ke kelas utama waktu kelas dua itu mas hari sudah dipanggil persida kalau gitu terus ke deltras itu iya berarti gandengnya sama luki lagi ya iya yang paling sering tetap sama luki akhirnya masuk persebaya junior iya persebaya junior tahun berapa persebaya junior aku persebaya junior tahun 2007 2007 sampai 2009 ya junior cuma satu tahun 2007 baru saya tinggal satu tahun ke divisi satu persipurprodadi hmmm waktu itu 2008 kan sempet ini persebaya muda itu pulang dari persipurprodadi ada persebaya muda itu yang prospek katanya untuk eh jenjang persebaya 21 atau untuk jenjang cari pemain-pemain asli putra daerah untuk ke persebaya senior itu bareng fandieko ya saya fandieko yang masih aktif sekarang terus rahel radiansa itu terus mahasiswanto yang masih aktif hmmm dari persebaya muda itu itu kan 2009 ya 2008-2009 masuk ke magang ke senior magang ke senior eranya danur windu eranya danur windu lah ini eranya danur windu kalau nggak salah yang persebaya degradasi itu kan iya bener di dalam tanda kutip di degradasi ya bener itu sudah ikut di senior ke senior posisi magang nah ini itu kan awal akhirnya bisa nembus ke persebaya ya iya tapi di titik awal itu justru apa ya persebaya tanda kutip karena ya akhirnya terdegradasi iya bener waktu itu ngerasakannya gimana ulia ini kan ada harapan ini di persebaya ini semua anak Surabaya anak Sidorjo kan harapannya main di persebaya iya bener tapi begitu masuk malah persebaya terdegradasi dan akhirnya ada konflik gitu ya bener ngerasanya sebagai pemain muda waktu itu gimana rasanya campur aduk oke jadi rasanya campur aduk mas eh waktu itu kan rasa bahagia bangga sudah ikut magang sudah latihan ternyata kok dalam perjalanan kok persebaya tanda kutip tadi istilahnya dipaksa untuk degradasi pasti ada rasa rasa kecewa seperti kehilangan harapan waduh sudah terlanjur pengen ke senior cita-citanya kenapa di situ tujuan itu ke senior kok sekarang seperti ini ujiannya persebaya degradasi banyak konflik kan seperti itu waktu itu iya tapi akhirnya tetap memutuskan bertahan di persebaya ya iya persebaya nyebrang itu kan main di apa LPI ya Liga apa Liga Primer Indonesia itu terus bersambung ke IPL ya iya nah keputusannya akhirnya tetap bertahan di persebaya waktu itu ya tetap kebanggaan yang bikin saya bertahan kebanggaan setelahnya siapa sih yang pemain gak bikin ikut persebaya Surabaya nama besar pasti ada kebanggaan waktu itu kebetulan waktu itu kan sebelum menyebrang ke IPL kan ke divisi utama pelatihnya Kut Aji Santoso oh iya nah Kut Aji Santoso waktu itu bilang kan pasti identik dengan suka pemain muda itu yang saya pikir yang saya pikir disitu kebetulan kan kita adarkan juga kan di senior ada dari Marianto ada Lucky Wayu masih di tim senior akhirnya dengan kita bercerita berbagi dari Lucky itu akhirnya udah bertanya aja disini nanti ada di Santoso mudah-mudahan bisa dipilih gitu akhirnya udah diproses diseleksi lagi Alhamdulillah kepilih waktu itu sempet diminta untuk gabung PON juga kan waktu saya tapi karena Kut Aji bilang udah kelamaan PON masih 2 tahun lagi kamu ikut saya ke senior beneran Mas malah seneng aku tujuanku di senior kok seniornya Persebaya ya iya Alhamdulillah akhirnya sampai ke Persebaya latihan di visi utama waktu itu kan akhirnya berjalannya waktu kurang lebih 2-3 bulan ada IPL itu berang ke IPL hmm keputusannya bahwa nggak mikir kompetisinya dimana yang penting adalah Persebaya ya Persebaya yang penting itu bertahan sampai tiga tahun ya sampai tiga tahun di Persebaya iya tiga musim nah itu akhirnya akan dapat akhirnya dapat kesempatan bermain kan di Persebaya Alhamdulillah rasanya ya mungkin kan nonton yang nonton yang nonton yang tribun rasanya campur aduk bahkan pertama kali waktu itu main kan uji coba lawan Jung Belanda Belanda muda kalau nggak salah itu kan waktu itu disiarkan terakhir setuju kalau nggak salah jadi wah kebangganya luar biasa sampai mau main itu aja dapet line up itu wis rasanya apa ya brebes mili rasanya brebes mili mas terus terang sampai kebanggaan bener-bener ngerasakan bermain di Persebaya terus orang tua itu sampai nangis lihat saya itu akhirnya kesampean cita-citamu di Persebaya itu hmm dan masih nggak pertandingan pertama di luar uji coba pertandingan resminya bareng Persebaya yang pertandingan resmi Persebaya iya main pertama waduhis lupa waduhis lama soalnya ya main pertama resmi di dimana ya main uwe kalau nggak salah kalau nggak salah main uwe hmm hmm karena waktu itu skemanya ku tajikan kalau home kita pakai satu gana pertahan iya kan skemanya gana pertahan ada mas topik waktu itu sama ada asing kan Dajon Takpor hmm kalau uwe pasti pakai dua gana pertahan itu pasti kesempatan ku main mesti lebih besar kalau di uwe hmm daripada di home nah ada juga ya kesempatan main sama klub luar negeri ya iya GPR kalau nggak salah GPR GPR itu 2012 iya waktu di Valdo Alves hmm nah dari semua kenangan ini bersama Persebaya yang paling monumental bagi Aulia ini yang nggak terlupakan lah kalau yang nggak terlupakan ya terutama debut itu tadi main pertama ditambak Sari lawan Cong Belanda itu tadi karena main pertama di depan ribuan bonek live trans 7 dari disitu debut semua keluarga besar lihat semua teman-teman di rumah keluarga besar itu lihat ada kebanggaan yang setelahnya terbayar dari beberapa tahun kemarin saya proses latihan pagi sore pagi sore bahkan subuh sebelum sekolah kan wajib latihan waktu itu apalagi serasa terbayar iya sama Mas Wayu latihannya ini alam militer beneran sampai apalagi kalau tau libur sekolah udah pasti ditelepon udah ketuk ke rumah pasti latihan sama Luki berdua Persebaya itu seleksi ke ke tim nasional ya ke langsung ke U23 U23 waktu itu waktu itu 2012 jadi ada panggilan ke tim nasional U23 di Bandung sama di Sentul di Cibubur sama di Sentul waktu itu sempat sempat main gak ini? waktu itu belum belum sempat main baru ini ya proses TC TC terus booming- boomingnya rame-ramenya lagi dualisme terus beberapa klub menarik pemain untuk gak kabung dari tim nas itu kan juga lagi rame-ramenya situasi sebab Indonesia lagi rancu-rancunya itu kan nah di momen itu juga ya yang pernah saya dengar ini karena diceritainya Aulia sebenernya sebelumnya kan ada titik terus kemudian tim-tim IPL dan tim ISL akhirnya di lebur kan diverifikasi ulang untuk kompetisi lah di titik itu persebaya yang menjadi klubnya Aulia gak ikut dalam proses itu gak gak dimasukkan dalam proses itu nah itu posisimu kan masih seleksi tim nasional ya iya nah waktu itu yang saya dengar kan ya beberapa pelatih menyarankan agar tetep bisa masuk ke tim nasional iya dan persebaya juga dimatikan harus pindah ke tim yang lainnya ya bener waktu itu pelatih saya waktu persebaya itu memberi saran sama atasan persebaya kalau kamu masih ingin dipanggil tim nas kamu keluar dari persebaya selama kamu masih di persebaya gak bakal kamu dipanggil tim nas lagi untuk saya kan pikirannya kan ah masa sih seperti itu gitu loh pikirannya kan saya dapet kesempatan main kebetulan kemarin kan sama kotaji juga diomongi kamu pasti dipanggil yang penting jaga kondisi fisik jangan sampai ada cedera pasti kamu dipanggil nah ternyata di titik itu persebaya tidak ikut di ikutkan dalam kompetisi kompetisi yang artinya persebaya mati iya itu memutuskan kalau gak salah kan ada rombongan pemain-pemain persebaya pindah ke ke PSMP iya bener waktu itu pemilik PSMP waktu itu Pak Gede Widiade ada saran dari beliau udah pindah aja ke PSMP ke PSMP waktu itu kan ada dari gerbunya persebaya itu ada Bimaragil Danisa Putra waktu itu Wagedwi Aryo ada saya juga waktu itu karena waktu itu akhirnya rembuk karena memang saya pingin siapa sih pemain yang gak pingin dipanggil timnas itu kan istilahnya puncak karir pemain kebanggaan kan di timnas akhirnya oke Pak saya setuju mau saya sudah tangan kontrak untuk pinjam ke PSMP oke berjalan waktu diumumi dari PSMP mengambil beberapa mantan pemain timnas U23 waktu itu kan ada Dhani Bimaragil ada saya kan karena ada berita itu akhirnya rame rame-ramenya waktu itu bonek setelahnya tanda kutip demo kemes kan waktu itu kan ada embel-embel seolah-olah saya ini pemain anak emasnya Pak Gede seolah-olah seperti itu rame-rame karena momen itu orang tua akhirnya takut sampai sempat nangis waktu itu orang tua karena takut nanti saya ada apa-apain bonek mungkin seperti itu ya karena mungkin dulu ada cerita senior-senior iya senior-senior dulu waktu itu kan sempat ada insiden waktu itu takut akhirnya saya nggak jadi batal orang tahu udah deh jangan jangan pindah di persebaya aja padahal waktu itu Pak kalau saya nggak pindah dari persebaya saya nggak bisa dipanggil timnas padahal tahun ini tahun kesempatan saya terakhir untuk usia 23 saya dipanggil timnas waktu itu gitu akhirnya karena gimana lagi nggak nggak dapat restu orang tua akhirnya saya jadi gimana ya serba salah juga di sisi lain saya ingin mengejar karir ke timnas akhirnya ya wis batal wis saya ngomong ke Pak Gede waktu itu langsung send kontrak sama waktu itu ada Pak Gede di Kotafif sama Kutipnu kalau nggak salah itu langsung udah surat kontrak surat kontrak langsung disobek depan saya udah kalau itu batal nggak apa-apa langsung disobek ya sudah akhirnya ya beneran terjadi efeknya saya nggak dipanggil timnas jadi kekecehan terbesar kalau dibilang penyesalan ya pasti menyesal terakhir-terakhir pasti penyesalan terakhir dalam karir yaitu harusnya saya masih bisa untuk mengejar karirku untuk timnas ya pupus bener kata pelatih sama senil-senil dulu itu ya nggak bakal dipanggil kalau kamu selama asik di Persebahaya tahun ini beneran terjadi dan dari situ akhirnya bener-bener persis nggak jadi ke tim nasional Persebahaya nggak berkompetisi ya persis bahaya vakum terus akhirnya ini ya keliling pindah-pindah klub iya waktu itu akhirnya mau nggak mau akhirnya melalang buana ke banyak klub dan tahun ini akhirnya pulang ke Sidoarjo pulang lagi ini kebetulan ya cincenya berdua presser ini kan akhirnya masuk ke deltras ya pilihan di deltras ini berarti sekaligus juga sambil menjalankan usaha berarti alhamdulillah kebetulan sudah ada merintis usaha memang dari kemarin-kemarin sudah saya istilahnya sudah capek main di luar kota dari dulu saya berkeinginan kalau memang sudah tidak bisa masuk lagi ke persebaya pengennya ke kota sendiri disilain kan lebih dekat dengan keluarga kebetulan juga sudah mulai merintis usaha jadi kalau memang bisa disini ngapain di jauh-jauh luar kota lagi saran dari keluarga juga seperti itu alhamdulillah sekarang bisa berjalan beriringan karir bisa masih tetap alhamdulillah jalankan bisnis juga alhamdulillah lancar dan mimpinya ini tidak hanya dua ini insya Allah kalau lancar ada resmi lagi target saya ingin membesarkan tuku ini buka palenda buka lima cabang lah mas cukup untuk hari tua nanti nama-nama tukunya nama-nama tukunya mbak tadi ya nama tukunya ambi parfum di park gerwojo sama di sepanding gak jauh dari lapangan park gerwojo dan mimpi ini dijalankan bisnis yang dijalankan berdua sama istri ya sama istri istrinya ini istrinya ini anaknya selamat baktiar atau penggemar persibaya mengenalnya dengan mas gajah selamat baktiar gajah ini itu dulu kawan-kawan obrolan bulakal ini yang jelas bagi teman-teman supporter persibaya teman-teman supporter deltras kalau nyari parfum di di ambi parfum nah itu kawan-kawan ojok lali rek ojok lali ya rego ini dijamin terjangkau kualitasnya matoh mantan itu dulu kawan-kawan nanti kita bertemu di obrolan-obrolan bulak berikutnya bersama pemain dan mantan pemain bulak yang lainnya terima kasih banyak terima kasih mas Wib selamat sore